Nah, sebelum kamu lanjutkan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Pemirsa, cerita misteri mengenai jalan tol di tanah air memang sudah menjadi mitos yang melekat di tengah-tengah masyarakat. Percaya, tidak percaya, konon katanya seringnya terjadi kecelakaan dan kejadian misterius tersebut lantaran dikait-kaitkan adanya hal mistis sebagai faktor terjadinya kecelakaan. Dan, jika berbicara mengenai misteri yang terjadi di beberapa tol di tanah air, jalan tol Cipularang atau sering disebut Purbalenyi, kilometer 97, tentunya muncul di benak masyarakat. Konon katanya, ruas tol yang posisinya berada di sekitar Gunung Hejo, Kecamatan Darang dan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ini, dipercaya sering meminta korban jiwa melalui kecelakaan yang kerap terjadi. Seperti yang baru-baru ini terjadi, di tol Cipularang, kilometer 91, arah Bandung menuju Jakarta, di mana terjadi tobrakan beruntun dari kendaraan pribadi, bis hingga truk yang membuat beberapa kendaraan tersebut ringsek tertumpuk hingga terbakar. Sekarang, meter 91, mobil terbalik, tetap kita selalu berhati-hati di jalan, nah. Terus 91. Wah, satu lagi saudara-saudara. Gas, 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 gas. Bahkan, konon katanya, akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan kurang lebih sembilan orang tewas dan belasan lainnya terluka. Lantas, benarkah terjadinya kecelakaan tersebut memang disebabkan oleh hal mistis yang kerap terjadi, atau memang hanya kelalaian sang pengemudi saja? Jika membahas mengenai tol Cipularang, kilometer 90 hingga 97, konon katanya, diakini sebagai poros gaib yang sering meminta tumbal bagi pengguna jalan. Dan, posisinya yang berada di sekitar Gunung Hejo itu memang dikenal sebagai jalur tengkorak. Menyisiri ruas tol yang posisinya berada di sekitar Gunung Hejo, bahwa konon katanya, sejarah Gunung Hejo pada zaman dahulu memang menjadi tempat bernaungnya monyet-monyet yang kini telah punah dimakan oleh waktu. Dan, berdasarkan mitos warga sekitar, konon katanya, keangkeran Gunung Hejo kini semakin kental dengan aura mistis. Seperti seringnya terjadi kecelakaan mobil di ruas tol kilometer 90 hingga 97, menuju ke arah Bandung yang diketahui banyak merenggut korban jiwa. Bahkan, dalam rentetan kecelakaan yang telah terjadi, tercatat beberapa nama orang-orang terkenal di tanah air yang harus terenggut nyawanya. Seperti salah satunya, dua perwira TNI dari Pusenif Kodam, Tiga Siliwangi, hingga istri pedang duternama akibat kecelakaan di ruas tersebut. Bahkan, dari cerita seringnya terjadinya kecelakaan itu disinyalir akibat penghuni Gunung Hejo yang marah hingga menciptakan kondisi celaka bagi para pengguna jalan. Usut punya usut, hal tersebut diduga disebabkan oleh pihak kontraktor yang tidak menepati janji mengenai akan dibangunnya akses jalan menuju patilasan Prabu Siliwangi hingga sumur dan gubuk di Gunung Hejo. Namun, entah benar atau tidaknya, jika diterawang mengenai seringnya terjadi kecelakaan, masyarakat pun meyakini bahwa kemarahan penghuni Gunung Hejo yang konon banyak meminta tumbal itu dipercaya sebagai wujud dari pembalasannya. Bagi masyarakat sekitar, Gunung Hejo juga dikenal sebagai tempat ritual, pemujaan hingga pesugihan. Konon katanya, banyak orang dari berbagai daerah datang ke sana hanya demi meminta kekayaan secara gaib. Gunung Hejo sendiri juga dianggap sebagai salah satu lokasi kerajaan gaib terbesar yang berada di Pulau Jawa. Asal mula dinamakan Gunung Hejo, lantaran pernah terjadinya kebakaran hutan di area Hejo hingga meluluh lantakan semua area tersebut. Saat bencana itu, semua hangus terbakar. Namun, hanya Gunung Hejo yang tidak tersentuh api sedikitpun. Pernah juga terjadi musim kemarau yang panjang hampir sembilan bulan lamanya. Pohon dan semak belukar yang mengalami kekeringan, namun justru pohon dan semak belukar di sekitar gunung masih tampak berwarna hijau. Untuk itulah, masyarakat sekitar menyebut dengan sebutan Gunung Hejo. Lantas, apa hubungannya Gunung Hejo dengan Prabu Siliwangi? Apakah benar, Gunung Hejo juga menjadi patilasan Prabu Siliwangi pada masa kerajaan Pajajaran? Dalam sejarahnya, konon katanya, Gunung Hejo merupakan tempat patilasan dari Raja-Raja Pasundan di zaman dahulu. Seperti Prabu Kian Santang, Prabu Siliwangi, Kibuyut Sepu, serta Raden Surya Kencana. Saat berada di Gunung Hejo, mereka sering melakukan pertemuan untuk membahas berbagai macam hal. Mulai dari pemerintahan, hingga agama. Bahkan, menurut cerita orang tua dulu, bahwa asal-muasal Prabu Siliwangi mendatangi Gunung Hejo, lantaran dirinya yang saat itu sedang kalut, melihat kondisi kerajaan Pajajaran yang semakin runtuh. Dalam perjalanannya menuju Gunung Hejo itu, Prabu Siliwangi pun menjalani ritual seperti bertapa, hingga pada akhirnya meninggalkan jejak berupa seonggok batu besar yang konon diakini menutupi sebuah lubang yang sangat dalam sekali. Maka, tak heran, lantaran diakini sebagai patilasan Raja-Raja seperti Prabu Siliwangi, patilasan di Gunung Hejo pun kini dikeramatkan oleh sebagian masyarakat dan menjadi tempat tujuan untuk para pelaku tapa menjalani kegiatan spiritual. Hal itu terbukti dengan adanya sisa-sisa sesajen yang terlihat di salah satu sudut tak jauh dari tempat patilasan tersebut. Untuk bisa sampai di Gunung Hejo sendiri diharuskan melewati terowongan yang berada persis di bawah jalan tol. Untuk menuju kaki gunung tersebut akan dihadapkan dengan titian anak tangga yang terbuat dari besi ringan di mana terlihat sudah tidak ada patahan di beberapa anak tangganya. Menurut sang penjaga konon katanya di patilasan Prabu Siliwangi ini didirikan sebuah bangunan yang mirip dengan makam yang diisyaratkan sebagai petanda saja. Hingga kini patilasan tersebut sering didatangi oleh orang-orang dari berbagai penjuru tanah air yang datang tak lain sekedar meminta wangsit hingga bersiaran. Dan setelah kurang lebih 60 menit membahas mengenai hal-hal mistik seputaran patilasan Prabu Siliwangi tentunya jangan dilewatkan episode konon katanya selanjutnya yang akan kembali menyuguhkan kisah-kisah misteri hingga mitos-mitos yang beredar di masyarakat. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.